Intro Masih di channel Fast Automobil Pada episode ini, Fast Automobil mau kasih rekomendasi unit buat kalian yang suka mobil roadster cabrio Mobi cabrio selalu mempunyai segmen tersendiri di dunia otomotif Dan di episode kali ini, Fast Automobil akan merekomendasikan 2 roadster cabrio yang kalian bisa dapatkan di Fast Automobil So, langsung aja, ini dia kandidatnya Yang pertama kita punya Mazda Miata MX-5 NC Convertible Hardtop tahun 2013 berwarna putih Kandidat yang kedua adalah Mini Cooper S Roadster Cabrio tahun 2012 berwarna merah Sebelum kita mulai videonya, pastikan untuk subscribe channel Fast Automobil Biar kita makin semangat bikin video reviewnya Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan jempol ke atas dan berikan komentar kalian pada kolom yang tersedia Follow juga Instagram kita di Fast underscore Automobil Untuk dapetin info mobil bekas paling segar sejakat pintarung Untuk lebih lengkapnya, langsung aja visit di www.fasttripautomobil.com Sebelum kita jalan-jalan dengan dua unit ini, kita akan memberikan sedikit indeptur untuk dua unit ini Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu Mazda Miata MX-5 tahun 2013 berwarna putih Dari bentuknya sendiri ini udah sangat menarik ya teman-teman ya Jadi dia slim, ramping tapi terlihat gesit Karena memang mobil-mobil Mazda ini memang diciptakan walaupun dia dalam kondisi diam Dia tetap kelihatannya kencang gitu ya Nah ini juga yang tergambar di Mazda Miata MX-5 tahun 2013 Warnanya sendiri ini white pearl metallic Jadi kalau kita dekatkan dari jarak dekat ini mutiaranya sangat terlihat cantik banget warnanya ya Jadi bukan putih solid tapi ini white pearl metallic Lalu yang pasti, yang paling terlihat adalah velgnya berwarna hitam Jadi sangat kontras hitam dan putih Ring 17 dan ini masih original dari Mazda ya Untuk bentuknya sendiri ini memang karena dia cabrio dan juga roadster Jadi dia bonetnya sangat panjang Tapi terlihat proporsional Lampu belakangnya juga sangat menarik Simple aja ya Bentuknya sangat simple Dan juga sudah dilengkapi dengan double exhaust di kanan dan kirinya Lalu Kita akan masuk Coba lihat ke dalam interiornya Kita sudah masuk ke interior Mazda MX-5 tahun 2013 Untuk panel dashboardnya dia masih hard touch ya Belum soft touch Juga ada aksen piano black di sebelah sini Lalu setirnya juga sudah kulit leather Ada shift down and shift upnya disini Dia untuk memainkan mode sportnya Karena dia transmisinya sudah tryptonic Lalu ada audio control juga Ada cruise control di sebelah sini Nah kita pindah ke center console nya Dia sudah menggunakan audio by Bosch C Jadi pasti suaranya enak banget Tapi memang dia masih full analog Begitu juga dengan untuk menyalakan air conditioner nya Dia belum pencet-pencet Belum digital Jadi dia masih putar Sistem putar dan ini masih analog juga Kemudian Oke Dari kompartemennya sendiri Disini Oh ya Ada tempat Charger handphone 12V ya Jadi kita charge Bisa taruh handphonenya disini Lalu di sebelah sini Dia punya Cup holder Yang tersembunyi Jadi keren sih Ada tutupnya gini Terus Rem tangannya juga masih analog Seperti ini Nah di sebelah sini Seru nih Ada kompartemen tersembunyi Bisa di kunci juga Jadi untuk teman-teman Yang punya handphone Atau barang berharga Bisa ditaruh disini Dan untuk membuka Tangki bensinnya Juga ada di sebelah sini nih teman-teman Jadi ini Ada gelambang bensin Kita tinggal tarik Ya itu terbuka ya Jadi tersembunyi disini Kemudian Kisi-kisi AC nya Bentuknya bundar Ini ada kompartemen juga Di sebelah sini Untuk menyimpan surat-surat dari mobil ini Dia punya manual book Punya service record nya Juga ada disini Dari Mazda tentunya Kita beralih ke jok Nah joknya ini By Recaro nih teman-teman Jadi dia tengahnya suede Lalu sudah Leather Samping-sampingnya dengan Jahitan putih ya Untuk Kondisi joknya sendiri Juga masih sangat Segar Belum ada kulit-kulit yang pecah Juga Masih belum ada yang Apa namanya Gembes gitu joknya ya Masih sangat Baik Kondisinya Power window nya Dari sebelah sini Dia hanya dua Oke Kita sekarang coba ya Untuk cabriolet nya Atapnya kita buka Kita harus nyalakan dulu Tutup pintunya Oke Pertama yang dilakukan adalah Ini ada pencetan release Jadi kita pencet dulu Ya Sebuka segini Nah Baru kita pencet tombolnya Untuk membuka Atap cabriolet nya Mekanisme nya juga masih Sangat simple Dan masih Smooth ya Belum ada Jedha-jedha nya Sampai dia bunyi Itu artinya dia sudah selesai Oke Sekarang kita cek ya Bagasinya seperti apa Karena biasanya Mobil cabrio ini Bagasinya tidak terlalu besar Oh iya Untuk membuka bagasi Tombol bagasinya ada Di sebelah sini Sedikit Ke bawah Kita pencet sebelah sini ya Ya Terbuka sudah Nah Ini dia bagasinya Lumayan sih Untuk Sebuah roadster cabrio Kita masih bisa Mungkin berpergian dengan Dua tas Satu tas besar Atau tiga tas kecil mungkin ya Masih bisa sih Kita Masukkan ke dalam bagasinya Ini juga masih ada First aid kitnya Di sebelah sini Masih dalam kondisi yang sangat baik Oke Jadi cukup ya Walaupun dia Lipatan atapnya Mungkin masuk ke dalam sini Terus selalu Oke Ya ini tidak ada apa-apa lagi Jadi memang hanya seperti ini Bagasinya Ya memang tidak sebesar Mobil sedan gitu Karena dia roadster Dan harus masuk ke dalam sini Oke Itu tadi sekilas In-depth dari interiornya Cantik banget ya Pas sudah dibuka Atapnya Jadi terlihat Lebih premium banget Warnanya karena Exteriornya White Interiornya Full black Oke Sekarang kita Pindah ke mobil Yang sebelahnya Saya matikan dulu Oke Ini dia mini cabrio roadster Tahun 2012 Kalau yang tadi Di Mazda Dia warnanya putih Yang ini warnanya merah Dan ini merahnya merah Solid Khas mini cooper Dari sisi Desainnya Ini memang sangat berbeda ya Karena dia cabrio Tapi hidungnya Hidungnya rada pendek Bonetnya rada pendek Kalau di Mazda kan Rada panjang Kalau ini rada pendek Tapi Tetap dengan desain khas Dari mini cooper Ada garis strip Dua bilah panjang gitu ya Kedepan Lalu Sudah dilengkapi dengan chrome Sudah bisa Enon juga Untuk Headlampnya Dan dari Segi Body Dia masih semuanya kaleng Ya Masih aman Bebas banjir Bebas karat Bebas tabrakan juga Dan yang pasti Mini ini juga sudah dilengkapi dengan Desain velg Dari OZ Racing Yang berwarna merah juga Jadi kalau yang sini Warnanya hitam Yang ini disesuaikan dengan Warna merah Sesuai dengan Warna eksteriornya Dia mini cooper S Tersemat disini juga Jadi chrome-chromanya Gak terlalu banyak sih Hanya disini Lalu di pegangan pintu Cantik modelnya ya Apalagi kalau kita lihat lagi Sampai ke Bagasi belakang Nah ini nih Seksinya justru disini Jadi bagian Bagasinya ini memang Berbeda sekali gitu ya Keren banget Dan ini nanti Ada sayap Yang bisa Kita atur Keluar dari Cabin Oke Double exhaust juga Kalau tadi Dia kanan kiri Yang di Mazda Kalau yang disini adalah Di center Di tengah Jadi memang Keseluruhan desainnya itu Menunjukkan bahwa Mobil ini kecil-kecil Tapi kayaknya Kenceng banget Kelihatan ya Kencengnya Kalaupun diam Kayaknya udah siap berlari gitu Mobilnya Bedanya yang paling Signifikan adalah Kalau di Miata Kita punya Cabrio dengan hard top Kalau ini dengan soft top Jadi ini soft top Dan dalam kondisi yang masih Sangat baik juga Jadi belum ada Robek-robek Belum ada bolong-bolong Semuanya masih dalam kondisi Yang sangat prime Sangat baik Oke Kita lanjut Ke bagian Interiornya Ya Ini dia nih Interior dari Mini Cooper Roaster Cabrio Tahun 2012 Jadi dia Aksennya banyak yang warna hitam Ada tiga Sebenernya warna disini Ini hitam Ini sudah soft touch Semua ya Soft touch Di sebelah sini soft touch Di pintu juga soft touch Dan dia ada aksen silver Ya Teksturnya bergaris-garis Lalu Ada Kulit berwarna brown Jadi ada tiga Sebenernya warna yang dipadukan Dengan serasi banget Ini di Mini Dan Seperti biasa Memang dia punya tekstur yang berbeda Kalau jok mini Nah ini kebeneran Teksturnya ini silang-menyilang ya Oke Untuk center controlnya sendiri Ini sudah multimedia Yang dilukapi dengan Android system Kontrol Multimedia Di sebelah sini Memang keliatannya Kecil ya Tapi berfungsi baik Gitu ya Yang menarik dari Mini ini adalah Center console-nya ini Sebenernya teman-teman Jadi Dia penuh dengan switch Ya Switchnya itu ada Untuk power window Sebelah sini Flock lampnya Sebelah sini Ini untuk Central locknya Sebelah sini Gitu ya Jadi power window Sebelah sini Dan AC-nya sendiri Ini juga Modelnya adalah Seperti ini Aslinya sebenarnya Sudah climate control Tapi dia modelnya Bukan kalau di master Tadi putar Kalau ini sistemnya Ditekan Oke Lalu Tachometer Sebelah sini Dan masih juga Dilengkapi dengan Pedal shift Ya Audio control Dan tentunya juga Cruise control Di sebelah sini Ya Nah sekarang kita mau Coba buka Mekanisme Atapnya Ya Dia masih Manual nih Tapi cepat kok Gampang caranya Satu Lalu dua Ya Lalu tiga Angkat ke atas Ya Oke Kita tekan Sampai bunyi klik Nah Sudah siap deh Buat jalan-jalan Jadi perbedaannya Seperti itu Teman-teman Nah balik lagi Ke interior sedikit Tadi saya Agak terlewat Di sebelah sini Nah Kalau tadi Di Mazda Miata Kita punya kompartemen Yang tertutup Di sebelah sini Tapi kalau di sebelah sini Justru ini ada ruang sedikit Sebenarnya Ya Untuk menaruh tas Atau barang-barang Tidak terlalu besar Dan kalau kita buka Kesini Dia langsung Akses menuju Bagasi Ya Jadi Lumayan sih Kita bisa naruh-naruh Bagasi Barang di bagasi Dan kita bisa ambil Lalu sini Oke Ayo kita pindah dulu Ke bagasinya Lumayan sih ya Untuk sebuah roadster Besar juga Bagasinya Ini tadi Kalau misalnya Didorong Ini Coba saya Buka dulu Dari dalam Ya Kelihatan bolong Gitu ya Tapi memang Ini memudahkan kita Untuk menggapai Barang-barang Yang ada di bagasi Ini ada strapnya Untuk kita mungkin Bawa tas Supaya dia tidak lari-lari Jadi di strap Pake tali ini Di strap yang pake Kali ini Lalu disini Ya ini First aid kitnya Masih Dalam kondisi baik Ya Oke Oke Jadi ini semua juga Bahannya juga premium Teman-teman ya Masih dalam kondisi baik juga Dan cukup besar sih Kita bisa muat Mungkin Satu Koper kecil Ditambah Tas-tas kecil Jadi masih bisa Mengangkut Barang-barang yang esensial Mungkin disini ya Oke Kita tutup lagi Oke tadi sudah Walk around di exterior Sudah in-depth tour juga Di interiornya juga Dan yang belum adalah Kita coba Gimana sih Impresi berkendaranya Nah saya mau ajak Teman-teman Jalan-jalan dengan Dua mobil ini Jadi stay tune terus Di Indonesia Mobil tipe roadster Cabrio Selalu menjadi Perhatian banyak mata Yang melihatnya Karena jarang terlihat Menjadikan mobil tipe ini Primadona di dunia otomotif Tentunya Masing-masing mobil Memiliki plus dan minus Tersendiri Jadi Langsung aja Kita tes drive unitnya Oke sekarang kita sudah berada Di kabin Mazda MX-5 H-top Carriole Tombol 13 Ini serinya adalah NC Jadi Pertama kali yang saya rasakan Saat memasuki kabin ini adalah Untuk Ukuran badan saya sih lumayan sempit Jadi bukan sempit Pas banget lah Bucket seatnya Pas sih memeluk Badan kita pas gitu kan Posisi drivingnya juga Enak Terus Sebenarnya mobil ini sudah Sudah lengkap sih paketnya Gitu Two-seater Terus cabriolet Hard top juga Jadi gak berisik gitu ya Terus warnanya juga putih Warna yang sekarang Sedang digandrungi Dan mesinnya juga Naturally Inspirated itu Di 2000 ya 2000cc itu 2.2 liter Nah kemudian Kalau kita bicara sedikit Tentang sejarahnya Mazda ini adalah Generasi ketiga Jadi memang dibuat di Jepang Tapi Dilempar untuk Di pasar di luar Jepang Jadi memang Dibuat di Jepang Dan pertama kali muncul itu Tahun 1989 Di Chicago Auto Show Nah yang saya sekarang sedang Kendarai ini adalah Mazda yang Sudah generasi ketiga Dari MX-5 Dilihat dari Bentuknya gitu kan Kalau misalnya teman-teman Mencoba mengingat-ingat Seperti apa sih MX-5 ini Bentuknya sih Menurut saya Sangat Ini ya Apa namanya Salah satu roadster yang mungkin Roadster yang sangat Keliatannya Kayak Bias aja gitu Mobilnya Cuman ternyata Setelah kita sampai Di dalam kabinnya ini Memang Terasa banget Bahwa ini adalah Sebuah roadster Kenapa? Karena moncongnya Bonetnya panjang Posisi duduknya rendah Lalu Secara tenaga juga Galak gitu kan Nah ini emang Ciri-ciri roadster nih Jadi Walaupun Dia galak di tenaganya Tapi bukan berarti Mobil ini Tidak bisa dibawa santai Tetap bisa dikenyarai Dengan santai Weekend-weekend San Morian Bisa pakai ini Dan teman-teman juga Jangan takut Untuk harganya ini Juga sangat menggoda Karena dia masih Di bawah Setengah miliar Jadi Good deal lah Dengan paketnya Semua sound systemnya By Bos Bos Terus Instrumentnya juga Dalam jakauan tangan Dan sangat Sangat enak sih Menurut saya ya Karena mobilnya juga Mobil egois nih Hanya dua pintu Jadi dua tempat duduk Jadi bener-bener Kita menikmati banget Orang-orang yang tahu banget Menikmati mobil Pasti pengen punya Mazda MX-5 Karena dia Sangat enak dikendarai Dan salah satu Best selling Sedan sport Dua pintu Sepanjang masa Jadi memang Incairan orang-orang juga nih Apalagi kita juga Dapet di fase auto Kilometernya baru Rp22.000 Dan tentunya Rawatan Mazda ya Jadi service recordnya Mazda Jadi cara aku Kalau teman-teman Mau coba Sports car Roadster dua pintu Keluaran Mazda Tahun 2013 Dengan Model cabriolet Tapi hardtop Dengan sejarah yang Panjang Dan juga ikonik Nah langsung datang aja Ke show bus auto Kita langsung coba aja Buktikan sendiri Kenikmatan berkendara Bersama Mazda MX-5 Tahun 2013 Jadi jatuh kemana-mana Saya cintas di sini Oke Dan itulah tadi Impresi berkendara Dari Mazda MX-5 NC Convertible hardtop Berwarna putih ini Keren kan mobilnya Mazda MX-5 ini Merupakan produksi Tahun 2013 Unitnya Masih dalam Kondisi yang baik Pemakaian yang jarang Membuat jarak Tepuh mobil ini Berada di angka Rp22.000 Eksterior Berada dalam Kondisi baik Begitu peninterior Yang juga Masih bagus So In this condition This car is good to go And now Let's see the last one Shall we Oke Teman-teman Falsauto Ini salah satu episode Yang menurut saya Rada-rada surprisingly Bikin malu Bagi gue sih Nggak sih Sebenarnya ini kenapa? Karena kita Sedang syuting Mini Cooper Roadster Cabriole Tahun 2012 Dan kebenaran Karena cuacanya Juga mendung Mendung Dan tidak terlalu panas Ini coba kita buka Ininya Atapnya Jadi kita ngerasain banget nih Sejuknya Embusan angin Jakarta Gitu kan Nah ini kayaknya Udah mulai rintik-rintik Sedikit ya Jadi Sebenarnya Basically ini adalah Sebuah Mini Yang Teman-teman juga tau Bahwa Mini itu Sangat enak Dikendarai Kecik-kecik cabai rawit Tenaganya juga Heboh ya Kecil Tapi dia turbo Lalu Lalu Yang pasti Untuk tipe Cabriole Roadster Cabriole ini Sangat jarang Ada di Jakarta Dan salah satunya Ada di Vos Automobil Nah untuk teman-teman Yang sedang cari Kendaraan ini Ini wajib banget Dicoba Semuanya sih Memang Seperti build Quality-nya Mini itu Memang Ya bagus banget sih Gitu ya kan Dan yang pasti Ini juga Kombinasi antara Eksteriarnya berwarna merah Dan di dalam Berwarna coklat Di interiornya Coklatnya Tidak terlalu coklat Light brown gitu Dan seperti Mengendari sebuah Mini Kita pasti punya Posisi diduk Yang enak banget Yang pas Dan Sangat-sangat Go-kart-like Gitu ya Jadi memang Saya sih ngerasain Kalau bawa Mini Cooper Seperti Membawa Go-kart Gitu ya Jadi memang Gesit Gitu kan Gesit Tenaganya juga Sangat-sangat Apa ya Responsif banget Gitu mobilnya Jadi kita gas sedikit Langsung 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 Melari Gitu mobilnya Dan ini Bener-bener Seru banget sih Fun to drive-nya Dapat banget Apalagi kita Dengan dibuka Atapnya Seperti ini Kita pasti Ngerasa Ini bener-bener Si Apa namanya Beda banget nih Sama Mengemunikan Mobil biasa Udah pakai Mini Terus kita Buka atapnya Roadster kayak gini Bener-bener hebat Rasanya Dan Enak banget Di bejeknya Mantap Teman-teman Stabil banget Juga Mobilnya Jadi memang Kita Jadi percaya diri Karena memang Walaupun mesinnya Turbo Kita mikir mungkin Wah jangan-jangan Kalau bodinya kecil Jadi kebanting Dengan mesinnya Tapi enggak Ini enak banget Stabil banget Tenaganya juga Langsung Berasa Saat kita Membejeknya Tuh Lihat Wow Sayang kita Bukan di sirkuit Masih di jalan raya Jadi saya harus Sedikit Ngeram-ngerem sedikit lah Supaya tidak terampau Kencang Mobilnya Tapi mobil ini Kencang banget sih Dan ini enak banget Dan harganya juga Menarik banget Jadi ini full paket sih Funt to drive-nya dapat Iconic-nya dapat Gitu kan Jadi mobil ini Ini salah satu Mobil yang Harganya sangat-sangat Bertahan Jadi teman-teman Enggak perlu takut Dengan Berinvestasi Di Mini Cooper Dan yang pasti Kita juga punya Unit yang luar biasa nih Di fase automobil Jadi untuk teman-teman Yang sedang mencari Silahkan Langsung datang aja Langsung datang aja Kita ke Bursa mobil Bintaro Sektor 7 Kita buka Dari jam 9 Sampai jam 6 Sore Kita akan Sambut teman-teman Dan langsung aja Test drive Mininya Gak berasa loh Ini saya bener-bener Kayak ngendarain Sebuah blockart Enak banget sih Mobilnya Oke teman-teman Jadi jangan ragu lagi Silahkan langsung datang Ke bursa mobil Bintaro Di showroom Pasatomobil Kita ketemu ya Dan langsung test drive Mini Cooper Dan itulah tadi Impresi berkendara Dari Mini Cooper S Roadster Cabrio berwarna merah Keren kan mobilnya Mini Roadster ini Merupakan produksi Tahun 2012 Unit ini Masih dalam kondisi yang baik Pemakaian yang jarang Membuat jarak tempuh Mobil ini Berada di angka 23.000 Eksterior Berada dalam kondisi baik Begitupun interior Yang juga masih bagus So In this condition This car is good to go Before we end this video Let's talk about the price Untuk sesuatu yang lebih personal Dan juga enak Diajak commuting around the city Maka Mazda Miata MX5 ini Dapat Anda bawa pulang Hanya dengan harga 399 jutaan Untuk pembelian secara kredit Dengan TDP sebesar 112 jutaan Dan cicilan seharga 9 jutaan Untuk tenor kredit 4 tahun Bagi kalian Yang mau beli secara cash Nggak usah pusing Langsung aja hubungi Tim marketing kami Ke nomor yang tertera Pada deskripsi video ini Untuk penawaran Dengan harga cash terbaik Ya itu tadi Doa rekomendasi kita Untuk teman-teman Yang sedang mencari Roadster cabriolet Yang ada di pas auto Ya satu adalah Mini Roadster 2012 Lalu ini adalah Mazda Miata atau MX5 Tahun 2013 Kita sudah bahas tadi Mengenai kelebihan Kelibahan masing-masing mobil Dan juga kekurangannya Yang pasti apapun itu Harus datang dulu Coba dulu mobilnya Dan rasa sendiri Sensasi berkendara Bersama mobil cabrio Dan untuk teman-teman Yang mungkin sedang Kangen liburan Ya Jangan takut Karena mungkin Kebayangnya ini seru Ini panas kayak gini Kalau ada di Bali Kayak apa sih serunya Gitu ya Dengan naik mobil cabrio Jangan takut Karena kita punya Mazda Miata sudah Plat nomor DK Jadi teman-teman cukup Buka atapnya Dan cruising around the city Mungkin rasanya Mirip-mirip Seperti kita di Bali Dan akhirnya Saya Ivan Kresna Harus pamit undur diri dulu Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton